hai oke pada kesempatan kali ini ataupun pada video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara memasang kunci pusing ataupun kunci putar egrek agar untuk memudahkan ya tanpa ribet ya kita harus kalau kita untuk menyetel kepanjangan tanpa harus naik turun galah ataupun pipa egrek ya demikian saya baru kedatangan paket saya akan membagikan tutorial cara memasangnya yuk kita sama-sama belajar ini dia ya ini di dalam mapanya pun sudah ada buku manual petunjuknya ya tentang cara pemasangannya ya lebih jelasnya kita tanpa teori kita langsung praktekannya setiap pembelian kita sudah dilengkapi dengan kunci L ya untuk menguncinya ya ini pipa yang paling ujung ya yang lebih biasa digunakan untuk mata egreknya yang atau pipa nomor satunya caranya seperti ini kita beri kita longgarkan dulu di dalam sini ada baut L yang kita longgarkan seperti ini kemudian kita pasang kita masukkan seperti ini ya jangan lupa terlebih dahulu kita bersihkan dengan pipa dalam lubang pipanya kita bersihkan ya jangan ada kotoran seperti ini kemudian kita kunci menggunakan kunci L dari bawahnya tadi ya kalian ya dalamnya ada kunci lainnya ketatkan sampai ketat ya agar nanti tidak lepas saat kita gunakannya dalam proses pemanenan buah sawit ya usahakan menguncinya sampai ketat ataupun kuat ya agar nanti tidak lepas ya sekuat tenaga kemudian kita pasang ini ya sini ini kita ini di dalam ini ada lubang pennya ya seperti ini ya kita pasang seperti ini kita paskan kemudian kita beri pen seperti ini ya pen yang tadi kita masukkan kemudian kita pukul dengan martil ataupun hammer ya sebagai pasang ataupun menguncinya agar tidak lepas ini ya jadi oke sudah kemudian nanti kita masukkan ke pipa nomor dua ya oke ini fungsi dari karet nomor dua ya untuk sebagai penyangga seperti ini ya nanti biar jangan tidak terlampau longgar dan terlalu kesat ini kita boleh kita setel ya kita kunci seperti ini perlahan-perlahan kita sesuaikan dengan lubang pipa ini agar nanti tidak kesat ya saat digunakan dengan belakang sepertinya ini kan longgar kalau mau agak diketatkan sedikit boleh dikunci seperti ini oke sudah selesai ya saat mengunci cobaan kita akan oke untuk cara penggunaannya ya cara menggunakan kunci kunci pusing ataupun kunci putar maksud saya kunci putar ya kunci putar egreg ya caranya seperti ini kalau kita mengunci cara kunci bisa bolak-balik ya maksud saya kalau dia menguncinya nanti mengarah ke berlawan dengan arah jarum jam ataupun mengarah ke kanan seperti ini dia akan terkunci kalau bukanya nanti kebalikannya dia arah ke kiri begitu juga nanti kalau kita kuncinya arahnya ke kiri nanti kita bukanya ke kanan jadi dia boleh kanan-kiri cara bukanya oke langsung saya kita praktekkan ya 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 ya